Minibar letter L ini saya buat untuk melengkapi kitchen set dari proyek saya sebelumnya Minibar ini memiliki dimensi 120 x 120 dengan ketinggian 110 cm Minibar ini di finish dengan HPL putih dop dengan topping warna coklat marmer Langsung saja kita mulai petualangannya Lembaran blokmin saya potong menjadi 2 dengan panjang sekitar 110 cm seukuran dengan tinggi dari minibar tersebut Kemudian blokmin tersebut dibelah dengan lebar sekitar 40 cm yang akan saya gunakan sebagai sekat dan badan kabinet Kita lanjutkan menyiapkan potongan selebar 4 cm yang berfungsi sebagai rangka tatakan Karena lantai dapur tidak rata atau speed level Maka saya membuat potongan di bodi kabinet dengan ukuran 15 x 15 cm Sebagai ruang untuk mengatasi ketidak rataan lantai tersebut Setelah bahan semua tersedia kita bisa mulai merakit tatakan dari minibar tersebut Melamin 9 mm saya potong untuk menutup bagian atas dari rangka tatakan Untuk menggabungkan ke rangka tatakan saya menggunakan lem kayu dan memakunya dari sisi samping Sehingga permukaan atas dari melamin tidak rusak Sedangkan untuk menggabungkan rangka ke arah bodi kabinet saya menggunakan lem kuning Karena permukaan yang akan direkatkan didominasi oleh lapisan melamin Penelgan hanya berfungsi sebagai penahan sementara Selanjutnya saya klam dan saya kuatkan menggunakan skrup Kita lanjutkan dengan memasang sekat di salah satu ruang kabinet Pada bagian depan saya memasang penguat dari potongan blok min selebar 4 cm Dan juga berfungsi sebagai penutup celah antara pintu dengan bodi kabinet Selanjutnya tatakan untuk letter L nya bisa kita gabungkan dengan bodi kabinet yang sudah jadi Sambungan tersebut kita kuatkan dengan menggunakan skrup sepanjang 2,5 inci Kemudian kita berikan suai sementara sampai lem benar-benar merekat dengan kuat Kabinet letter L saya sisakan sekitar 30 cm yang berfungsi sebagai rak yang bisa diakses dari sisi luar Sama seperti kabinet sebelumnya kita berikan penguat pada bagian depan Selain untuk menutup celah pintu, penguat ini akan berfungsi sebagai pengikat topping meja Meja kabinet saya gunakan bahan dari blok min setebal 18 mm dengan lebar 43 cm Sehingga daun pintu akan tertutup di bawahnya Meja kabinet kita sesuaikan panjangnya Sehingga ketika disatukan akan membentuk letter L dengan dimensi 120 cm x 120 cm Meja kabinet kita sambung sedemikian rupa Untuk sambungan kayu bertemu dengan kayu saya menggunakan lem kayu Sedangkan bagian yang dilapis dengan melamin saya menggunakan lem kuning Toping meja dipinis menggunakan HPL motif marmer berwarna coklat muda Yang akan dipadu dengan warna putih doff untuk bagian bodi kabinetnya Proses penempelan HPL tidak banyak saya sertakan di video pembuatan minibar ini Dudukan meja atas saya buat dari blok min yang saya dobel Sehingga nantinya meja atas dari minibar ini terlihat lebih tinggi Dan sedikit menjorok ke arah depan Proses penyambungannya sama persis seperti ketika kita menyambung meja kabinet Akan tetapi arah sambungan saya balik Selanjutnya setelah keempat dudukan terpasang kita bisa memasang meja bagian atas Posisi penempatan meja atas ini sedikit menjorok ke depan sekitar 15 cm Selanjutnya kita kuatkan dengan menggunakan skrup ke arah dudukan yang telah kita siapkan sebelumnya Agar meja atas terlihat lebih tebal maka saya lapis lagi menggunakan blok min 18 mm dan 9 mm Sehingga total ketebalan dari meja atas sekitar 4 cm Penutup bagian depan saya gunakan blok min setebal 18 mm Kita manfaatkan ketebalan dari penutup bagian depan untuk mengikat meja bagian atas Sebelum di finishing dengan menggunakan HPL Kita setting dulu peletakan HPL Sehingga pertemuan sambungan akan terlihat lebih rapi Terima kasih Kita berikan alas terlebih dahulu HPL yang sudah diberikan lem Sehingga kita ada kesempatan untuk melakukan koreksi Sementara menunggu lem mengering kita bisa melanjutkan pekerjaan dengan menyiapkan bahan membuat pintu kabinet Peletakan engsel saya ambil 10 cm dari ujung atas dan ujung bawah pintu Saya selalu menggunakan penggaris siku Untuk memastikan engsel tersebut tegak lurus Agar mudah disetel Selanjutnya daun pintu bisa kita pasang ke bodi kabinet Lebar daun pintu selalu saya lebihkan sekitar 1 cm Kemudian setelah pintu tersebut selesai disetting Kita bisa membuang sisanya Daun pintu bisa kita finish menggunakan HPL Disini saya menggunakan HPL bermarna putih Daun pintu saya berikan sedikit aksen seperti molding yang mengelilingi pinggirnya Sehingga daun pintu tersebut tidak terlihat polos dan membosankan Selanjutnya setelah lem kering kita bisa merapikan sisa HPL Begitupun juga dengan bodi minibar ini Saya juga memberikan aksen dari blok min 9mm yang mengelilingi pinggirannya Proses terakhir adalah pemasangan handle pada setiap daun pintu Dan seperti inilah hasil dari proyek minibar letter L yang sudah kita buat tadi Dilengkapi dengan 4 buah bar stool Serasi dengan kitchen set bawah yang juga saya buat dari proyek saya sebelumnya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan jejak di kolom komentar Bagikan jika konten ini bermanfaat Sampai bertemu di proyek selanjutnya Terima kasih sudah menonton